Action! Jadi di video ini gue akan kasih 5 alasan kenapa kalian sebaiknya tidak membeli Xiaomi Mi 4C ini. Oke, alasan pertama. Panas. Jadi, material ini plastik kan ya, soalnya. Jadi, berasa lebih cepat panas. Gue pernah ngalamin sampai ada peringatan kalau suhu handphonenya terlalu panas waktu itu, karena gue pakai ini untuk GPS. Jadi, ini gue pakai untuk kayak GPS navigator gitu. Di jalan waktu itu gue pepet, gue pakai ini. Dan terlalu panas ternyata. Ada beberapa temen gue juga pakai ini dan mereka bilang mereka mendapatkan warning yang sama di saat main game. Jadi, handphone ini memang anaknya gampang emosi, jadi gampang panas. Harus sering-sering dipuk-puk. Oke, alasan kedua adalah battery life-nya. Sorry to say, dibandingin Xiaomi yang pernah gue miliki lainnya, ini battery life-nya agak di bawah rata-rata. Gue nggak bilang ini battery life-nya buruk, tapi menurut gue battery life-nya di bawah rata-rata. Gue dapet screen time berapa ya? Coba gue cek dulu ya. Ini, ini gue charge tadi pagi terakhir sebelum ngantor. Jadi, terakhir gue cabut itu jam 6 pagi, dan sampai sekarang jam 7 malam, masih baterai-nya masih, ya baterai-nya masih sekitar 50%. Ya, baterai masih sekitar 50%. Tapi, gue dapet screen on time-nya, itu cuma 1 jam 14 menit. Jadi, emang gue jarang tadi pakai handphone ini. Ya, jadi, ini 1 jam 14 menit. Dengan, baterai fisial 50%. Kalau kalian pakai yang jarang-jarang kayak gue, gue pakai ini cuma untuk telepon, WhatsApp, luas SMS. Nggak. Nggak terlalu banyak gue memakai handphone ini, sehingga battery life-nya nggak terlalu buruk buat orang-orang yang memakai gaya kayak gue. Tapi, kalau kalian pakenya buat main game, buat sosial media aktif, menurut gue ini akan menjadi handphone yang cukup fakir charger. Atau minimal harus ditandem dengan powerbank. Alasan ketiga adalah, ini tidak ada fingerprint-nya. Hari gini, handphone, sekitar harga 1,8 aja, itu udah ada fingerprint-nya dan bagus banget. Memang sih, harganya sedikit lebih murah. Sekitar 1,2 sampai 1,4 lah ya, kisaran harganya sekarang. Tapi, dengan nambah cuma sekian ratus ribu, lu udah dapet handphone yang lebih keren dan ada fingerprint-nya. Jadi menurut gue, fingerprint itu agak penting sih hari gini ya. Jadi, agak capek loh masukin pin, masukin pattern, kadang-kadang. Apalagi kalau pattern-nya susah. Apalagi kalau pattern-nya muka mantan. Wah, gila. Detail banget. Faktor nggak ada fingerprint di sini menurut gue, jadi alasan kenapa kalian sebaiknya nggak harus beli ini. Yang keempat adalah, ini handphone udah relatif lama. Mungkin itu jadi alasan yang cukup logis menurut gue. Karena, makin banyak handphone yang tadinya speknya di atas ini, itu harganya pun makin turun. Jadi, masalah perbandingan aja sih. Kalau kalian punya budget yang sama, kayaknya, alternatif membeli handphone ini terlebih dahulu perlu dipikirkan lagi. Karena makin banyak loh handphone dengan fitur-fitur yang lebih cagih, harganya nggak terlalu jauh bedanya. Jadi itu cukup penting sih alasannya. Jadi faktor, kalau gue nyebutnya adalah, alasannya adalah faktor value. Value-nya menurut gue ini semakin menurun. Semakin beriring waktu ya, jelas. Pasti value-nya akan semakin turun. Jadi, kalian harus perhitungkan value-nya. Jadi ini sebenarnya alasannya cukup subjektif ya, karena menurut gue ini value-nya akan turun sih. Dan alasan terakhir adalah, karena handphone ini tidak punya external storage. 16GB, kalau beberapa tahun lalu, atau mungkin di saat handphone ini launching, mungkin 16GB itu terkesan besar. Bisa memuat banyak hal. Tapi kalau sekarang, menurut gue, 16GB tanpa storage, maksudnya 16GB tanpa extra storage, menurut gue agak kritis. Apalagi kalau orang yang handphonenya cuma satu. Jadi kalau, kalian menjadikan ini satu-satunya handphone yang kalian gunakan, atau ini jadi main phone kalian, ini handphone utama, menurut gue, perlu dipikirkan ulang. Aplikasi sekarang, ukurannya makin jumbo. Terus kalian, apalagi kalau kalian suka denger lagu kayak gue, gue dengerin Spotify, gue sering download Spotify, gue save lagu-lagu di Spotify kan, itu makan storage-nya lumayan. Jadi, gue tidak akan merekomendasikan ini kepada kalian yang, menjadikan ini sebagai main phone, atau handphone utama. Ya, karena storage-nya itu nggak bisa ditambah, nggak bisa di-expand, cuma 16GB. Jadi, sayang banget menurut gue. Jadi, kalau buat kalian yang doyat selfie pun, kalau terlalu banyak, apalagi kalau kalian yang suka bikin video, pakai handphone, ini, nggak bakal muat banyak. Kalau kalian suka bikin video lewat handphone, saran gue beli handphone yang memang storage-nya sangat besar, yang 128GB kalau perlu, kayak Mi Max. Atau kalau kalian merek lain, kayak Asus, yang jumbo tuh, Asus apa namanya tuh, yang gede banget itu. Nah, itu juga storage-nya kan besar, mendingan pakai yang kayak gitu aja. Karena kalau kalian pakai yang kayak gini, yang cuma 16GB, tanpa eksternal storage juga, ya paling cuma bisa koleksi beberapa foto mantan aja. Itu juga kalau mantan kalian dikit, kalau mantan kalian banyak. Jadi, sekian alasan kenapa kalian sebaiknya tidak membeli Xiaomi Mi 4C ini. Jadi, gue udah bikin video sebelumnya mengenai kenapa kalian sebaiknya membeli handphone Xiaomi Mi 4C ini, dan ini adalah video kenapa kalian sebaiknya tidak membeli Xiaomi Mi 4C. Menurut gue, ini adalah upaya gue agar videonya jadi tidak memihak, videonya tidak berkubu, videonya tidak menyudutkan handphone ini juga. Ingat, cinta aja gak ada yang sempurna. Apalagi gadget. Oke? Jadi sekian video dari gue. Kalau kalian suka silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget silahkan di-share, gue gak akan nolak. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Dadah!